Halo teman-teman, Assalamualaikum, jumpa lagi dengan aku Sacet-sacet masak untuk bekal anak-anak sekolah Oke teman-teman, pagi ini aku masak untuk bekal Faisa dan kakaknya Faisa Kakaknya Faisa sudah kelas 6 ya teman-teman, kalau Faisa masih TK kecil Untuk menu bekal sekolah anak-anak kali ini masih seperti biasa ya teman-teman, tidak mewah-mewah Yang penting Faisa dan kakaknya suka Yang praktis-praktis saja ya teman-teman masaknya Karena ini pagi-pagi juga buru-buru dan biar cepat selesai, cepat matang gitu ya Dan sekalian buat sarapan Oh iya teman-teman, untuk kali ini menunya sob ya teman-teman Tapi aku pakai sayur wortel dan gambas Dan nanti aku tambahkan telur puyuh Dan untuk sayurannya itu sudah aku potong-potong ya teman-teman Dan lanjut itu aku potong juga bawang godong Dan itu airnya sudah mendidih ya Lanjut aku masukkan untuk sayurannya Dan itu wortel sudah kampuk Lanjut aku masukkan untuk gambasnya ya teman-teman Dan lanjut semuanya aku masukkan Kayak telur puyuh, daun bawang Dan untuk bumbu pelengkap Aku tambahkan juga penyedap, garam, dan lada Dan itu aku tambahkan juga suhu Oke teman-teman, untuk sobnya sudah manteng ya Dan lanjut itu aku goreng untuk bawang merahnya Itu buat taburan sayur sobnya ya teman-teman Ditaburi bawang merah goreng biar apa? Biar tambah sedap ya teman-teman Oke teman-teman, untuk video itu aku lanjut di sore hari ya teman-teman Dan ini Faisa lagi main Dan aku pas lagi nyiapin untuk bekal anak-anak sekolah Gak kerekam ya teman-teman Dan ternyata bekal untuk kakaknya Faisa Gak dibawa ya teman-teman Dan pas pulang sekolah aku tanyain Tuh kenapa kok kotak nasinya gak dibawa Dia bilang katanya Jidira itu kotak punya adiknya Karena gara-gara aku ganti kotaknya ya teman-teman Biasanya kan pakai kotak yang gak lebar tapi tipis Tapi hari ini itu tadi aku bawakan Itu kotak ya teman-teman Agak kecil tapi agak ke dalam gitu ya teman-teman Jadi kalau bawa sayur gitu enak Kan hari ini kan bawa sayur sop ya teman-teman Pakai kuah makanya aku ganti kotak Eh malah gak dibawa Katanya dikira punya adiknya Jadi ya gak makan lah teman-teman Tapi untung saja bawa uang Dan susunya juga gak dibawa Oke teman-teman Selanjutnya itu aku cuci piring Dan lanjut ini lagi cuci botol ya Itu botol bekas susunya tadi pagi Dan ini untuk cuci piringnya sudah selesai ya teman-teman Dan itu aku cuci juga Sikat ya untuk cuci piring dan selanjutnya Bag-bagnya juga aku cuci ya teman-teman Dan lanjut itu aku pelantainya juga Karena itu basah semua ya Kayak banjir Oke teman-teman untuk perdaburan Sudah selesai ya Jadi aku pindah ini di depan Dan pertama-tama itu untuk di depan Aku lap dulu kulkasnya ya teman-teman Dan lanjut aku lap TV Dan gak lupa juga Itu meja laptop Aku lap juga ya teman-teman Karena banyak debu juga disitu Dan itu laptop Gak laptop baru ya teman-teman Tapi laptop sudah lama sekali Sepuluh tahun lebih itu laptop Laptop zaman dulu ya teman-teman Jadi gak ada aplikasi webnya Dan itu laptop berguna Untuk setting cutting sticker Oke teman-teman untuk selanjutnya Itu meja yang di bawah juga Aku lap juga ya Biar bersih semua Dan lanjut itu Aku lapikan mainan paisa ya Karena katanya sudah gak dipakai mainan Jadi berantakan gitu ya teman-teman Dia gak mau beresin sendiri Dan itu lanjut aku beresin ya teman-teman Biar rapi Karena selanjutnya itu Aku lapis-apis-apis lantainya Biasanya sih kadang Mainannya sudah berantakan Dibersihkan sendiri Tapi kadang-kadang juga gak mau Dan kadang-kadang dibersihkan juga gak boleh ya teman-teman Karena karena ya Begitulah mood-moodan Kadang mau beresin mainan sendiri Kadang juga gak mau Oke selanjutnya Itu aku sapu-sapu lantainya ya Lantainya aku sapu mulai dari dapur ya teman-teman Aku sapu bawa-bawa Raksa itu aku sapu juga Karena disitu kadang banyak ya Sampah-sampah dan debu-debu gitu Dan sampah kertas-kertas gitu Biasanya banyak ya teman-teman Karena Faisa Biasanya kalau main Suka guntingnya kertas Jadi kadang kertas-kertas itu Suka kabur ke bawah-bawah gitu Oke teman-teman Untuk sapu-sapunya Itu aku sudah sampai depan saja ya teman-teman Dan itu aku kumpulin di depan ya Untuk sampahnya Dan ini ada sandal-sandal Faisa itu Berantakan disitu Aku rapikan juga Dan itu sampah Aku Satukan dan aku buang Di tempat sampah dulu ya Oke lanjut teman-teman Itu aku bawa air Mau aku pakai Nyiram Helaman depan Biar Nggak berdebu Karena habis ini Lantainya mau aku payah Teman-teman Jadi Nanti biar Kalau ada angin Debulnya nggak ke lantai lagi Karena sudah musim kemarau ya teman-teman Banyak debu Di depan Jadi Aku siram air Sekalian Nggak ada dulu Dan Biar lebih Kelihatan Adem ya teman-teman Oke teman-teman Lanjut Aku pel lantainya ya teman-teman Untuk pel lantai itu Aku nggak pakai Pel yang mewah-mewah ya teman-teman Simpel saja itu pakai Lap handuk Dan pegangannya itu pakai kayu Pokoknya Lap pel serbuk gratis ya Tahan-teman Gratis Nggak menarik Nggak apa-apa ya teman-teman Yang penting Lantainya bisa bersih Oke teman-teman Selanjutnya itu Aku turunin dulu Bantal-bantalnya ya Sebelum aku ganti spray Untuk ganti spray Disini aku sulap saja ya teman-teman Bimsela bimap Sudah selesai ya teman-teman Ganti spraynya Dan itu tadi Aku kasih kemiti ya teman-teman Biar spraynya tidak lari kemana-mana Karena disitu Biasanya anak-anak main Lompat-lompat gitu ya teman-teman Jadi kalau nggak dikasih kemiti gitu Nggak itu ya teman-teman Berantakan Dan itu selanjutnya aku rapikan juga Untuk bantal-bantalnya Dan lanjut Aku mau lipat baju ya teman-teman Itu pakaian tujian kemarin Belum aku lipat ya Jadi sekalian hari ini Aku lipat sekalian Pokoknya hari ini Kegiatannya random ya teman-teman Seharian full Dan untuk lipat bajunya Sajet-sajet Tiba-tiba tinggal satu biji ya teman-teman Dan agar durasi Nggak terlalu panjang Jadi aku potong rekamannya Jadi dipersingkat saja ya teman-teman Biar tontonannya nggak jenuh Oke teman-teman Itu selanjutnya Bajunya aku rapikan Di lemari-lemari ya teman-teman Itu untuk pakaian Faisa Dan kakaknya Aku taruh lemari plastik gitu Dan untuk pakaian aku Itu aku taruh di luar saja ya teman-teman Itu pakaian untuk sehari-hari Dan disini gelap ya teman-teman Makanya jangan bikin video disitu Dan lanjut itu untuk jemurannya Aku simpan dulu ya teman-teman Kalau nggak cepat-cepat aku simpan Nanti buat mainan Faisa Bisa jadi satu lantai penuh ya teman-teman Jemuran kalau aku lupa Nggak aku simpan Oke teman-teman Sampai disini dulu videonya Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah